Jangan lupa subscribe channel youtube Baca TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Jumpa lagi saudara bersama saya Billy Nosution dari Baca TV News Seorang pria tertangkap tangan oleh petugas pengurus masjid saat berusaha membawa kabur AC portable atau kipas angin AC yang ada di dalam masjid selasa siang Tersangka sempat dihajar warga yang kesal dengan aksinya Aksi pelaku yang diketahui berinisial FC sempat terekam kamera pengawas yang ada di dalam masjid Dalam rekaman video tersebut terlihat pelaku mondar mandir dari dalam masjid sambil memantau situasi Melihat situasi aman dan sepi warga Jalan Dene kota Medan ini langsung beraksi memasukkan kipas angin AC ke dalam plastik hitam besar Tersangka tidak mengetahui kalau aksinya sudah dipantau pengurus masjid sebelum dan sesudah beraksi dari layar monitor Saat keluar dari dalam masjid dengan memikul kipas angin AC curian Pengurus masjid langsung menangkap tersangka di depan pintu gerbang Tersangka sempat melawan saat ditangkap pengurus masjid hingga membuat marah warga Pengurus masjid Asmadi Rabu Siang mengatakan tersangka sudah beberapa hari datang ke lokasi masjid melaksanakan sholat Dia juga istirahat di dalam masjid Pengurus juga sudah curiga dengan pelaku yang sebelumnya sempat tertangkap kamera melakukan pencurian kotak amal masjid Untuk menangkap basa aksinya, pengurus terus memantau layar monitor CCTV Sebelum kejadian pak kan ada abang itu tidur-tidur selama 3 hari sebelum kejadian Dari pertama abang itu disini, saya sudah curiga Karena sebelum idul adang kemarin, kami juga kehilangan kotak NK Dua kali juga, cuma ciri-cirinya persis seperti abang ini Jadi saya curiga dari awal, saya terhatiin terus Dan terjadilah aksinya ketika mencurigai pas angin Itu dia ketahuannya cuman itu pak? Pertama sesudah pak ada jubur, orang sudah keluar semua, dia pun ikut turun Kemudian dia naik lagi Dari situ saya terus memperhatikan CCTV Sampai dia melakukan aksinya Saya pikir dia menjemur baju Karena terlihat dari CCTV kurang jelas Rupanya di plastiknya lagi pasangin tersebut CCTV Tersangka kini sudah diserahkan ke Polsek Medan Area untuk proses lebih lanjut Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe, like, and share Dan terima kasih Jangan lupa subscribe, like, and share